Pemirsa topeng menjadi bagian yang tak terpisahkan dari akar budaya di Indonesia. Termasuk topeng sekura di Lampung Barat yang ternyata dahulunya menjadi salah satu media penyebaran agama Islam di Lampung Barat. Ratusan warga adat Lampung Barat ini mengikuti arak-arakan budaya dengan menggunakan topeng. Tidak hanya arak-arakan, warga pun memakai topeng ini saat lomba panjat pinang. Topeng yang digunakan bukan semarang topeng, melainkan topeng sekura. Meski terlihat biasa, topeng sekura tidak bisa dipisahkan dari sejarah Lampung Barat. Topeng ini dulunya digunakan oleh empat paksi yang menyebarkan agama Islam di kerajaan sekala yang menganut animisme. Warga mengenal dua jenis topeng sekura, yakni sekura kamak yang terlihat seperti kotor, dan sekura helau yang terlihat rapi dan bersih. Suku Tumi, runtuhlah kerajaan sekala berat dengan masuknya paksipak dengan penyebaran agama Islam, dengan cara diadu domba para suku Tumi ini atau animisme, diadu domba dengan memakai topeng sehingga tidak tahu siapa lawan dan siapa kawan. Disitulah penjelmaan daripada sekura itu sendiri. Generasi penerus pengrajin topeng sekura kini sudah mulai berkurang, tergarus modernisasi jaman. Salah satunya, Mama Wayak yang masih bertahan hingga kini. Ratusan topeng sekura lahir dari tangannya. Padahal, butuh waktu minimal lima hari untuk membuat sebuah topeng dari kayu randu. Pesta sekura itu berjalan dari waktu musim sawal itu, tahun sawal-sawal itu, dari pesta ke pekon ke pekon itu, banyak yang memakai sekura dari kardus, ada yang dari, pokoknya lah bukan asli dari kayu, yang memang asli buatan sini. Budaya topeng sekura kini mulai kembali dihidupkan warga Lampung Barat melalui Festival Topeng Sekura, agar budaya asli tetap bisa lestari. Dari Lampung Barat, Lampung Enrico Ngantung, AI News, laporkan.